Nah sebenarnya tadi view disini bagus sekali ya Cuman ini saya on camera ini terlambat ya Jadi tidak mendapatkan momen yang bagus tadi senjanya Oke teman-teman jumpa kembali bersama saya masih sikit ya di video kali ini Jalan-jalan masih di seputar kota Yogyakarta Kali ini saya berada di kawasan Simpang Tugu atau di perempatan Tugu Yogyakarta Dan nanti kita akan menyusuri sepanjang jalan Margo Utomo ini Kalau malam itu ada angkeringan apa aja sih kuliner apa aja sih yang ada di dekat Tugu dan Malioboro Angkeringan teman-teman bisa kita lihat ya ini adalah angkeringan Mas Bagong Ya seperti ini angkeringan Mas Bagong Suasana yang ada di perempatan Tugu Ya tidak jauh dari perempatan lokasinya sangat dekat sekali Ya kebetulan suasana hari ini ya atau hari ini itu adalah malam minggu ya Suasana malam minggu seperti ini di kawasan Tugu Jogja Sekarang ini masih pada pukul 18.30 ya Sudah mulai kelihatan rame ya teman-teman Ya di kawasan Tugu ini juga favorit sekali ya Untuk skuter ini baru tren ya Seperti di video sebelumnya Kalian bisa saksikan ya Untuk harga sewa skuter bisa kalian simak di video sebelumnya Suasana ini dari sisi selatan ya Dari sisi selatan bisa kita lihat disini ya banyak sekali yang bersua foto nongkrong disini dengan latar Tugu Jogja Seperti ini teman-teman rame sekali ya Ini banyak sekali anak-anak muda ya remaja disini banyak sekali ya Apalagi ini malam minggu sekalian nanti bermalam minggu ya sama pasangan Oke di sisi selatan ini ada angkeringan lina ya Oke angkeringan ini untuk kuliner ini sangat favorit juga para pengunjung disini Karena ini lokasinya sangat dekat sekali dengan yang ada di Tugu Jogja ya Yang di sebelah selatan sana juga banyak sekali ya Angkeringan-angkeringan Cafe ya Banyak sekali dan untuk parkir kalian bisa ada disini Parkir ya 3000 rupiah aja teman-teman Kalau di sisi barat jarang sekali ya ada angkeringan Tapi lebih dominan ini untuk parkiran kendaraan roda 4 Jadi kalau kalian datang membawa mobil itu bisa parkir di sisi barat ini Ya mudah-mudahan pas dapat tempat kosong ya Ini aja dari sore udah penuh Selamat menikmati Selamat menikmati Satu ya di ujung sana tadi sekilas saja tadi Disini juga ada yang pakai mobil itu menyewakan sekuter juga ini ya Nah ini rata-rata 20.000 ya sekitar disini Oke kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan Ya ada keringan gundes ada di depan kantor KR dan di selatannya ini juga ada angkringan lagi ya ini semakin banyak ya mulai dari sini sampai ke sana ya ini ada angkringan Pak Jabrik ringan untuk menunya komplit ya depan KR menunya banyak sekali di sini bisa kalian pilih ya aneka sate aneka nasi bungkus atau nasi kucing sebuah kucing tubanya ini pilih sampai antri ini ya ini masih sore ya padahal kayak dini itu nanti biasanya sampai dini hari ya Oke kita lanjut ke selatan lagi nah ini ada angkringan unik juga juga nih ya ini pakai demo demo atau apa ini kendaraan mobil ini kopi jostik garuda menunya seperti ini di sebelah selatannya ini juga ada angkringan gareng Petro ya untuk menunya seperti ini gua banyak sekali ini menunya weh ini bikin kalap ini nanti ya yang biat gagal biat ini pilihan menunya banyak sekali nah kalau mulai dari tempat ini ya sekarang ini sudah mendekati Malioboro ya sudah banyak untuk angkringan angkringan di sini sudah banyak sekali ya tapi nanti yang agak rame itu yang ada di sisi selatan ya dan disini juga selain angkringan juga ada menu pilihan lain seafood seafood juga ada dapat kita menyusuri ke sisi selatan ya teman-teman ya jadi ke ini tips buat jalan-jalan kalian saat kalian berada di tubuh Yogyakarta sekalian jalan-jalan ke Malioboro cukup jalan kaki aja dan disini sudah banyak untuk menu-menu angkringan itu banyak sekali ya bisa kita lihat di sebelah kiri ini layang unik disini ya selain angkringan disini juga ada pizza ya ini ada tungku ngangkring ya ini menu makanan pizza ala-ala itali gitu yang dibikin dan diproses secara langsung melalui tungku yang ada di sana ya ini teman-teman sudah banyak sekali yang mereview di tempat ini di sebelah selatan pizza tadi disini masih ada angkringan kopijos Pak Aan nah ini terus ada master penyet juga dan ada angkringan angkringan Pak Hendrik yang ada di depan sini ya kita langsung menuju ke selatan aja ya jadi selain tempatnya lesehan disini juga disediakan tempat duduk ya banyak sekali ya kalau ini adalah yang paling ujung ya yang paling ujung ini adalah ada angkringan Pak Agus ya lumayan rame ya teman-teman dan biasanya kalau siang itu saya sering nongkrong yang disini ya yang paling ujung selatan ini masih sama masih di angkringan Pak Agus ya oke teman-teman jadi seperti ini ya suasana tadi saya sudah jalan kaki ya dari perempatan Tugu Yogyakarta ini sampai ke ujung selatan jalan Margo Utomo atau jalan jalan Malioboro maaf ngeblur ya itu yang di depan itu sudah jalan Malioboro ya suasana malam minggu seperti apa rame nya kelihatannya sumpek itu rame itu ya nanti kita kesana Oke teman-teman sampai disini informasi untuk angkringan ya jadi kesimpulan untuk angkringan tadi harganya disini murah ya kalau untuk kopijos sendiri terata ya harganya Rp6.000 nasi ya paling sekitar Rp3.000-4.000 ya terus nanti aneka saat itu ya kisaran Rp3.000-4.000 lumayanlah bisa untuk makan bersama keluarga sebelum melanjutkan perjalanan ke Malioboro dengan harga murah parkir di satu tempat ya kalian bisa parkir di sebelah sana tadi kalau untuk mobil motor juga banyak pilihan di sini bisa dilanjutkan jalan-jalan ke Malioboro di depan sana yuk kita ikuti jalan-jalan ke sana seperti keluarga yang ada di depan itu Oke nanti di video selanjutnya ya ini di next nanti ya Oke terima kasih salam jumpa kembali salam sehat selalu selamat menikmati